Tidak Sosial Kota Jambi memberikan pendampingan kepada belasan wanita Tudasosila atau WTS yang terjaring razia di kawasan bekas lokalisasi Payo Shikado. Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan pihaknya telah melakukan meragam pemeriksaan kepada mereka yang terjaring razia, peliputi pemeriksaan kesehatan dan narkoba. Sentra Alia Tama Jambi dan memberikan bantuan makanan dan sandang yang layak kepada mereka yang terjaring razia 1 PP. Terdapat beberapa opsi yang akan diambil terhadap wanita Tudasosila ini memutuskan rantai kegiatan prostitusi. Yunita menjelaskan salah satu opsi untuk menghentikan kegiatan terlarang mereka adalah dekat memberikan bantuan usaha. Opsi ini masih menjadi pembahasan sebab tidak mudah membagi motivasi usaha bagi mereka yang tidak memiliki pindah perwirausaha. Kepala Dinsosial yang dilakukan dari mulai hari inas Sabtu, dia juga pemeriksaan akhobat, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan, pemeriksaan. Kedepan kita akan sudah koordinasi dengan Sentra Alia Tama, kita akan melakukan istilahnya masukkan ke panting. Tapi masih alternatif dulu, masih belum memutuskan. Karena mereka juga ada alternatif, apabila mereka mau berupaya lain, Sentra Alia Tama akan memberikan bantuan-bantuan usaha. Nah ini juga lagi dikomunikasikan. Karena tidak mudah-mudahan ketika orang yang tidak pernah berusaha, kemudian diberikan modal usaha. Tetapi ke panting pun juga dengan risiko-risiko yang lain. Tapi sepuluh dari panting, setiap bulan hari, membaju dihati-hati. Itu yang kita lakukan. Itu warga Kota Jambisma atau dari luar daerah? Dari luar. Dari luar daerah. Tadi bu, ada pemeriksaan-pemeriksaan terkehatan dan sebagainya. Ada yang ini gak berusaha, kena narkoba dan sebagainya. Ada yang ada pemeriksaan. Ada yang ada pemeriksaan. Itu gimana sekarang? Bukerabilitasnya atau bagaimana? Karena sampai sekarang ini masih dalam dunia dengan BNN ya. Seperti apa, tapi dalam posisi ini bukan canggih. Oh, tapi bukan canggih. Ya, mungkin bukan canggih. Nah, dari. Sementara itu, pilihan lainnya jika dimasukkan ke panting. Terdapat kekhawatiran mereka akan kembali melakukan kegiatan prostitusi. Ada pembelasan wanita tunasusila ini berasal dari luar Provinsi Jambi. Dinsos memastikan akan memberikan motivasi kepada mereka untuk memperbaiki diri dan membuka peluang pekerjaan lainnya. Heru Syaputra, Cek TV, Belaporkan.